Saudara hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menghadapi sidang tuntutan atas dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan. Sidang akan berlangsung di pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara ini mantan mentan SYL didakwa telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementan dengan total 44,5 miliar rupiah. Dalam proses persidangan para saksi yang dihadirkan mengaku diminta mengumpulkan uang hingga miliaran rupiah untuk keperluan SYL. Saudara informasi selengkapnya soal sidang tuntutan eksmentan Syahrul Yassin Limpo ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di pengadilan Tipikor Jakarta. Masni ini jam berapa sidang akan dimulai dan pembelaan dari SYL atas tuntutan yang nantinya akan dibacakan kalau informasi yang Anda dapatkan kira-kira akan seperti apa? Iya untuk sidang tuntutan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini akan dimulai sekitar pukul setengah 2 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sidang kali ini, sidang tuntutan ini tidak hanya terhadap mantan Menteri Pertanian Sejen namun juga 2 terdakwa lainnya yaitu Sejen Kementerian Nonaktif Kadis Kasdi Subakya dan juga ex-dirut Alatan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dimana ketiganya ini diadili dalam berkas yang terpisah seperti itu. Jika kita berbicara mengenai pembelaan yang disampaikan oleh Saru Yassin Limpo atau mantan Menteri Pertanian ini di beberapa persidang sebelumnya dimana saat persidang pemerintah saksi dan juga dirinya sebagai saksi mahkota ini melemparkan pembelaan-pembelaan seperti itu. Pada sidang terakhir yaitu sebagai saksi mahkota, SYL ini mengakui kesalahannya dan menyesal serta menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya namun meminta jaksa untuk meringankan hukuman tersebut dan juga dari SYL ini meminta jaksa untuk tidak hanya fokus pada uang yang diterimanya sebesar 44,5 miliar rupiah ini namun juga melihat kontribusinya sebagai Menteri Pertanian yang dimana dia menyebutkan bahwa berkontribusi terhadap negara. SYL juga meminta Presiden Jokowi dan juga Yusuf Kala ini untuk sebagai saksi meringankan namun istana menyebutkan ini tidak relevan terhadap Presiden Jokowi dan juga terhadap Yusuf Kala seperti itu. Dan juga di setiap persidangan yang menghadirkan saksi-saksi ini SYL juga terus melemparkan pembelaan-pembelaan terhadap dirinya seperti itu dimana dia juga merasa dituduh oleh mantan bawahannya yang menyebutkan bahwa karena dia mengaku menjalankan tugasnya sebagai Menteri untuk berkontribusi terhadap negara seperti itu. Dan juga SYL ini mendatangkan atau menghadirkan alih hukum pidana untuk meringankan tuntutan terhadap dirinya dan juga dakwaan terhadap dirinya seperti itu dan menyebutkan bahwa dari saksi meringankan yang dihadirkan ini menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh bawahannya yang berupa kesalahan seperti itu tidak seharusnya dan juga bukanlah pertanggung jawaban dari atasannya yang dimana ini merupakan SYL sendiri seperti itu. Dan juga kita melihat bahwa selama proses pemeriksaan saksi dan juga proses dari pemeriksaan terdakwa lainnya yaitu X dari Dirut Alat dan Mesin Pertanian Kementan dan juga Sekjen Kementerian Pertanian Nonaktif Kasdi Subakyo ini juga menyebutkan bahwa kalau selama proses pemeriksaan banyak dari pihak yang mengaku diminta untuk mengumpulkan uang yang dimana ini kalau dari SYL menyebutkan bahwa untuk kepentingan dari Kementerian Pertanian dan juga kepentingan untuk Dinas Kementerian Pertanian namun dari pengakuan-pengakuan dari para saksi menyebutkan bahwa uang yang dikumpulkan ini memang untuk keperluan SYL dan juga keluarganya. Selain itu pun para saksi ini juga mengaku bahwa kerap dihubungi dan jika tidak memenuhi permintaan dari SYL ini maka dia akan diancam untuk dicopot dari jabatannya seperti itu. SYL juga mengakui bahwa dirinya juga memberikan uang sebesar 1,3 miliar rupiah kepada mantan ketua KPK Fili Bahuri dan juga SYL terus melemparkan pembelaan terhadap dirinya yang diminta kepada bawahnya bahwa itu adalah kepentingan negara bukanlah untuk kepentingan keluarganya sendiri namun melainkan dari hasil penyidikan oleh penyidik KPK bahwa temuan-temuannya merupakan bahwa apa yang disampaikan itu memang sebetulnya bukan untuk kepentingan negara namun untuk kepentingan SYL dan juga keluarganya sendiri bahwa dari 44,5 miliar rupiah yang diterimanya ini itu dapat dirincikan untuk tiket perjalanan keluarga SYL, keluar negeri biaya umroh, perawatan juga skincare untuk istri dan juga anaknya serta cucunya renovasi rumah, servis mobil dan juga membayar penyanyi dangdut dan juga mengangkat penyanyi dangdut ini sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian dan juga kalau kita melihat dari perkara pemerasan dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh mantan penting pertanian ini ini didakwa terhadap SYL itu pasal 12 huruf E dan juga F, jungto pasal 18 undang-undang pemberantasan korupsi jungto pasal 55 KUHP, jungto pasal 66 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara ini maksimal 20 tahun dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah FIDI Mawati, terima kasih untuk laporan Anda